assalamualaikum guys hari ini aku mau share ke kalian tentang apa aja barang yang kira-kira fungsional dibawa saat umroh ramadhan jadi hampir sama kayak umroh-umroh pada umumnya tapi kalau ramadhan tuh kayak agak berbeda jauh gitu ya pertama dari jumlah orang yang umroh itu nggak cuma dari negara kita aja yang banyak tapi semua negara itu bakal berlomba-lomba buat ke Masjidil Haram gitu bahkan orang penduduk lokal pun pada turun buat memenuhi Masjidil Haram karena kalian searching sendirilah ya fadilah umroh saat ramadhan itu sebanding dengan ibadah haji bersama Rasulullah itu salah satunya jadi kalau kalian berencana untuk berangkat umroh di ramadhan tahun ini kebetulan beberapa bulan lagi udah masuk ramadhan semoga posikan ini bermanfaat buat kalian kira-kira barang apa aja yang dipakai yang bener-bener fungsional jadi nggak mubazir kalian udah bawa berat-berat ternyata nggak kepakai Nah untuk pengalaman aku sendiri itu umroh selama 17 hari jadi dihitung hari pertama datang ke sana itu pas malamnya itu malam Laylatul Qadar gitu 10 malam terakhir di bulan ramadhan jadi penuh banget bahkan di tahun kemarin itu tercatat jumlah umroh ramadhan itu melebihi dari kapasitas jamaah haji tiap tahunnya mungkin karena habis coffee jadi semua orang itu mau umroh pas bertepatan dengan ramadhan juga gitu jadi ini mempengaruhi barang-barang yang kalian bawa mengingat jumlahnya orang banyak nggak mungkin kalian bisa gampang ke toilet gampang ngambil wudhu kemudian kalian kalau ramadhan juga nggak bisa dapat makanan tiga kali sehari nah itu adalah manfaat nah itu adalah alasan aku bikin video ini semoga beberapa pengalaman yang aku sampaikan atau list-list barang yang kira-kira perlu bisa membuat kalian menghemat barang bawaan kalian gitu nah yang pertama itu apa aja sih yang kita bawa untuk koper umroh ramadhan nah guys for your information kalau selama ramadhan itu banyak dari travel-travel yang meniadakan makanan sahur dan berbuka alasannya apa karena kebanyakan jamaah ini yang aku tahu jamaah Indonesia ya itu memanfaatkan momen Laylatul Qadar itu lebih banyak di masjid daripada di hotel jadi pernah ada satu beberapa travel yang pada bulan ramadhan itu tetap menyediakan sahur sama buka tapi ternyata mubazir banyak yang nggak makan karena mereka lebih memilih berdiam diri di masjid kenapa nggak pulang aja gitu habis sahur atau habis berbuka balik lagi enggak segampang itu kalau ramadhan itu orangnya itu sesek kalian kalau umumnya lihat macet di kendaraan di jalan raya gitu ya nah kalau ramadhan itu kalian jalan kaki itu aja macet selangkah itu aja susah bayangin aja sekrodit itu umroh ramadhan gimana kalau kalian pulang cuma sekedar sahur atau berbuka terus kalian balik lagi perjalanan dari hotel ke masjid itu membutuhkan waktu lama dan belum tentu kalian dapat tempat yang proper buat kalian ibadah yang kedua ujian melakukan ibadah umroh di waktu ramadhan itu jauh lebih berat daripada di bulan-bulan yang lain karena bulan ramadhan biasanya nggak selalu tapi biasanya bertepatan dengan musim panas di negara sana jadi panasnya itu kalau di Indonesia mungkin Bekasi paling panas di sana jauh lebih panas terus yang ketiga hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian umroh ramadhan pilihlah travel yang jelas ini bukan soal travel penipu atau enggak ya ini lebih cari travel yang hotel kalian tinggali itu tidak jauh dari Masjidil Haram jadi kalian jangan tertipu harga 26 juta atau bahkan harga belasan juta tapi ternyata setelah kalian cross-check dari hotel menuju Masjidil Haram harus naik bus itu repot banget dan kalian bakal rugi kalau umroh ramadhan itu jauh lebih mahal dibandingkan umroh-umroh bulan lainnya jadi kalau umroh bulan lainnya mungkin ada yang puluhan misalnya 20 atau bahkan 15-an kalau promo kalau ramadhan biasanya itu sekitar 38 36-40-an ini yang reguler ya kecuali kalau kalian emang berduit banget kalian bisa tinggal di zam zam tower deket karena memang ada uangnya gitu jadi kalau kalian tanya ke sama pihak travel pilihlah hotel yang deket sama Masjidil Haram nggak usah mewah guys yang penting sederhana layak tapi nggak jauh-jauh amat ada kok hotel yang mewah tapi jauh dari Masjidil Haram itu harganya murah juga ada kalau aku nempatinya harganya lumayan mahal padahal hotelnya biasa tapi deket dari Masjidil Haram jadi selama bulan ramadhan itu orang-orang bukan nyari fasilitas hotel tapi nyari jarak hotel ke Masjidil Haram itu deket apa jauh nah selama ramadhan itu kalau biasanya bulan-bulan yang umroh bulan lain tuh lebih suka rombongan ke Masjid adhan sholat subuh rombongan duhur rombongan gitu jamaah terus nanti balik lagi ke hotel makan siang istirahat terus asar balik lagi ke Masjidil Haram nah kalau umroh ramadhan itu lebih ke individual gitu karena ada yang ada yang tipe dia ikhtikaf dua hari di masjid baru sehari itu dia turun ke hotel jadi lebih banyak dia ikhtikaf di masjid menghabiskan waktu beribadah di masjid daripada dia ke hotel biasanya rata-rata jamah umroh ramadhan itu ya dua hari dia ikhtikaf di masjid nanti hari ketiga dia istirahat di hotel selanjutnya seperti itu sampai waktu umrohnya itu habis gitu nah untuk ibadah umroh berapa Kak gitu kalau di travel aku biayanya 40 juta eh 42 juta pesawatnya Saudi Airlines itu nggak include paspor ya kita paspor ngurus sendiri Nah sedangkan aku pernah ketemu salah satu jamah dari Lombok itu dia kena harga lumayan murah 26 juta kalau umroh ramadhan harga segitu termasuk murah yaitu beda dengan harga di bulan-bulan lain gitu nah tapi dia dapat hotel yang jauh dari Masjidil Haram jadi dia kalau mau sholat dia harus antri bis bisnya udah macet ditambah jalan macet itu dia kehabisan waktu jadi dia biasanya stay aja di hotel di hotel stay aja di Masjid gitu makan iftor nunggu pembagian gratis kemudian kalau mau mandi ke toilet umum dan antri juga jadi itu salah satu kekurangan kalau kalian dapat hotel yang jauh nah sekarang kita masuk barang-barang apa aja yang kira-kira efisien untuk dibawa gitu aku mulai dari koper sorry banget aku enggak ngejelentrahin barang aku terus masukin koper satu-satu hampir sama ya kayak vlog-vlog lainnya kalau packing tapi disini aku lebih menyoroti apa yang efisien dibawa gitu aja jadi kalau umroh ramadhan aku satu travel sama satu keluarga besar gitu dia selalu umrohnya di bulan ramadhan karena anaknya itu kuliah di Yordania jadi dia biasanya sekalian jenguk anaknya dia kalau umroh di travel ini terus dan selalu bawa rice cooker intinya reskri ini muat di koper gitu aku awalnya mikir kayaknya ibu ini alai nggak sih repot banget bawa rice cooker selama ibadah ibadah kan harusnya fokusnya ke ibadah ya bukan ke makanan itu mikirku aku kayak gitu guys ternyata aku harusnya belajar dari beliau karena beliau jam terbangnya udah tinggi gitu kan nah awalnya aku tuh sempet sama suami bah gimana kalau kita bawa rice cooker nih ya resamaan kayak ibu itu di kamar gitu tapi suamiku bilang cowok biasa kan yang nggak mau ribet ya bilang ngapain sih ribet orang kita ibadah fokusnya ibadah ngapain bawa makanan banyak pulangnya aja gitu nah ternyata jadi jauh lebih jadi jauh lebih repot kalau kalian buka cari makanan sahur cari makanan belum tentu kalian selera dengan makanan di sana dan belum tentu uang saku kalian tuh cukup buat sekedar beli makanan selama belasan hari umrah di sana dan disana harga makanan itu nggak semurah kayak di Indonesia ya makanan satu porsi yang simple lauknya itu harganya paling murah Rp80.000 itu makanan aja guys sebelum sama minuman dan buah-buahan yang lain jadi saran aku kalau kalian mau umrah ramadhan kira-kira bawa personil banyak atau kalian sama suami atau ya sendirian bawa aja rice cooker kecil pasti muat kalian nggak usah bawa baju banyak aku umrah 17 hari cuma bawa 5 baju aja jadi empat baju hitam setelan hitam kerudung hitam gamis hitam kerudung hitamnya cuma tiga kerudung hitam tiga gamis hitam 4 satu gamis putih satu jilbab putih jadi totalnya empat jilbab lima gamis terus kalian cari gamis yang bahannya jet black ini jet black ya biasanya aku ini jet black jet black itu dia adem di kulit kalau dijemur cepet banget keringnya kalian jemur sejam dua jam di atas loteng langsung kering nah sepulang umrah aku paham warna putih itu nggak harus dan nggak wajib gitu jadi lebih simple pakai warna hitam karena aku warna putih itu cenderung repot buang waktu aku mikir dalemannya ini transparan apa enggak tapi kalau warna hitam kalian dalemnya mau duster mau duster robek mau celana lejing mau apa nggak usah takut ini transparan apa enggak itu kelebihan warna hitam dan kalau kotor warna itu nggak kelihatan jadi kalau bahan jet black itu kelebihannya dia nggak gampang lecek jadi nggak kalian setrika juga nggak masalah ini nggak aku setrika guys jadi bisa kalian cuci kering pakai cuci kering pakai dan nggak nggak kelihatan kotor ya kalau warna hitam nah ini tiga merek yang aku rekomendasiin dan hampir semua gamis aku tuh bahannya itu atau merek itu yang pertama ada aljena aljena itu bagus banget bahannya udah nggak diraguin lagi simple modelnya sama cuci kering pakai enggak usah disetrika nggak kelihatan gitu kemudian al-arobian kemudian malika hijrah tiga itu yang selalu menemaniku selama umroh ini yang lain mungkin banyak tapi yang aku tahu tiga itu ya nah tadi kan ada rice cooker itu terserah kalian kalau travel ku itu owner nya selalu ikut umroh ramadhan gitu ya namanya budiana jadi dia itu baik banget dia walaupun nggak menyediakan makanan hotelnya tuh nggak menyediakan makanan sahur dan buka dia rela bahwa rice cooker gede banget buat jamahnya jadi dia menyediakan nasi yang kalau kita bawa bekel mau ikhtikaf iftornya nanti bukanya nanti dimakan kalau orang kita kan nggak bisa ya nggak buka pakai nasi beliau selalu membawakan nasi yang kita boleh ambil bebas gitu jadi biasanya kita ambil nasinya doang kadang kalau beliau nggak repot juga dimasakin terong atau yang lain cuman tak ada beberapa orang nggak berselera jadi lebih aman kalau kalian selain bawa rice cooker beras kecil lah nggak usah banyak-banyak tambah kalian beli lauk yang enggak gampang basi contohnya rendang sambal burudi mungkin ya merek apapun terserah atau kalian bikin sendiri rendang sambal kemudian kemudian tempe kering kayaknya tiga lauk ini tuh bakalan kepake gitu dan kalian nggak usah repot masa apa cuma cetelekin nasi kalian misalnya pulang dari Masjidil Haram itu waktu duha biasanya orang-orang habis ikhtikaf itu pulang dari Masjid itu setelah waktu duha sekitar jam 8 sampai jam 10 mereka berbondong-bondong ke hotel untuk istirahat persiapan nanti duhurnya biasanya jam 11 atau jam 12 duhur mereka udah mulai tuh pada lari ke masjid sampai kayak mulail biasanya nah bekalnya itu kan kalian ke hotel kalian setelah ini nasi pas mau berangkat ke Masjidil Haram kalian bawa bekal nasi kemudian kalau kalian ada lauk mie boleh bawa mie goreng atau misalnya ada lauk rendang boleh bawa rendang sepotong jadi untuk kalian buka puasa itu aman karena di Masjidil Haram nggak selalu kalian dapat rezeki tempat yang di tempat itu kalian dapat buka puasa gratis terus sahurnya gimana kan kita di masjidnya sampai duha gitu kan habis duhur berangkat kan sahur nggak pulang lagi rata-rata gitu kan ya biasanya kalau sahur itu kita nggak se-prepare kalau buka puasa ya jadi sedapetnya aja biasanya kalau saya sahurnya pakai kurma atau susu atau kurma sama air tuh udah kuat nggak tahu kenapa kalau disini itu kayak nggak kuat tapi kalau disana dengan jalan kaki yang sering kemudian panas banget tapi Allah kasih kekuatan Masya Allah ya jadi kalau disini saya biasanya pakai jam ini tertera gitu ya perhari jalan kaki 7000 langkah perhari kalau disana bisa mencapai 28.000 perhari itu padahal letak hotel ke Masjidilah ke Masjid itu dekat guys cuman kadang tuh karena padetnya orang kita itu diputer arah gitu loh biar nggak tabrakan biar nggak kacau gitu sama petugas penjaga Masjid nanti disuruh ke lantai berapa harus muter sini itu yang bikin langkah kita itu banyak bayangin kalau kalian pulang pergi hotel sehari berapa langkah gitu termasuk olahraga karena waktu puasa aku turun dari enam tujuh jadi enam tiga lumayan nah sekarang untuk keperluan lainnya kalian bebas ya mau terus isi apa aja terserah terserah kalian kira-kira kalau mau berangkat itu jangan di fullin kopernya karena pulangnya udah pasti bawa oleh-oleh nah sekarang aku mau share ke kalian tentang tas yang selalu aku bawa kalau ikhtikaf di Masjid selama bulan Ramadan ini tasnya ya tasnya boleh apa aja sih tapi saran aku lebih simpel kalau tasnya itu tas punggung karena nanti bakal sesak kita berdesak-desakan kalau tas tote bag takut ada yang hilang atau jatuh atau dan atau kemudian yang lain tapi kalau ini kita bisa cangglong di depan cangglong di belakang dan kita bisa mobile gesit gitu lebih enak ini kecil ya tas eger atau biasanya di travel travel dikasih tas punggung yang kayak dari plastik itu juga bagus ya kita unboxing isinya apa aja ini sebenarnya apa namanya udah aku isi ulang yang pertama ada kotak makan karena tadi aku bilang harus bawa bekel nasi sama lauk kalian terserah isi lauk apa aja yang udah jadi Alquran kecil sebenarnya kalau kalian dapat tempat di masjid di dalam masjid itu ada Alquran tapi nggak ada terjemahan kecuali kalau kalian bisa bahasa Arab nggak nggak butuh terjemahan nggak masalah sih tapi yang ditakutkan kalau kita dapat tempat yang di luar masjid gitu guys jadi sambil mengisi itikaf alangkah baiknya sambil memahami Alquran ini kecil ya segini aja nih Alquran ini kemudian ini kantong tempat sandal aku saranin kalian kalau Ramadan nggak usah terlalu terlalu mikir estetik atau outfit yang matching karena kalian nggak bakal kepikiran dengan melihat membeludaknya jumlah jamaah guys kalian udah males biasanya kalau mikirin outfit nah ini aku isi pakai sendal hotel ya tapi sebenarnya aku pakai sendal hotel aku pakai sendal crocs kalian kalau pakai sendal selain crocs juga boleh yang penting karet atau sendal jepit makin kecil makin enak gitu posisi kalian ya nanti kalau kalian itikaf ketiduran ini bisa dipakai bantal juga aku saranin bahannya yang dari karet ya jadi kalau kalian pakai ke toilet atau kemanapun dia cepat gampang dilapnya gitu kemudian ini isinya macam-macam ya kita buka aja nah ini namanya handuk kenapa aku bawa handuk gitu ya jadi di sana jarak toilet sama tempat kalian itikaf itu bisa jauh nggak selalu kalian dapat yang deket toilet walaupun di sana toiletnya banyak gitu nggak selalu tempat wundu ada toiletnya dan sebaliknya gitu jadi ini berguna kalau kalian tiba-tiba tentut atau ketiduran kalian bisa wundu di tempat gitu ini buat alas kalian wundu jangan lupa bawa botol lebih baik botol jangan tumbler yang gede tapi botol-botol kayak bekas lem mineral air-air kemasan kayak gitu kalian simpen buat isi ulang zam-zam ya atau minuman mineral biasa jadi kalau jadi kalau kalian batal nih itikaf ketiduran atau kentut nggak sengaja kalian taruh alas di sini kemudian tuangin air sedikit atau kalau memudahkan ada yang semprotannya buat wudu gitu guys ya tapi kalau memungkinkan anda ke toilet ya silahkan ke toilet ini cuma biar berguna kalau darurat aja ini handuknya penting kalian beli di Shopee aja ini murah keringnya cepet jadi kalau kena air tetesan wundu nih disitu kalian usap kalian bawa pulang dua jam juga udah kering walaupun nggak dijemur ini mukena aku biasanya lebih sering lebih suka pakai lebih suka sholat pakai gamis ya jadi yang udah bentuknya nutup aurat gitu tapi kalau kalian suka pakai mukena silahkan sekarang mukena pocket tuh banyak yang kecil-kecil bagus ya nih ini mukena jangan lupa guys ini moisturizer aku nggak promosi nih emang aku punyanya ini aku ganti-ganti dikadang saintifik kadang ini ini moisturizer karena disana panas muka kalian bisa ngelupas dan kering ya kalian kalau pakai ini bisa sehari 3-4 kali biar muka kalian enggak rusak namanya pelembab kemudian ini selain muka kalian harus melindungi bibir kalian biar nggak pecah-pecah disana panas dan rawan batuk radang bibir dan sebagainya ini mereknya Emina ya aku nggak endorse sebenarnya ini kayak gini ini aku sering kasih ke jamaah yang lain dan mereka cocok ini sabun ini kalau aku nggak sempat balik ke hotel tapi udah gerak itikaf males balik aku mandi di toilet pakai sabun ada sikat gigi juga tapi nggak aku masukin di sini dan cadar ya aku pakai ganti karena disana debunya banyak selain topi aku nggak begitu suka pakai topi kalian pakai cadar udah sangat terlindungi guys nih ini aku beli di sana guys harganya 120 berlis ini Rp50.000 udah bagus banget kalian jangan kalap ya guys asli barang-barang Indonesia jauh lebih bagus secara nyaman di kulit ya dan jangan lupa pakai ini guys kacamata untuk pelindungi mata kalian dari kelilipan debu Nah untuk kacamata ini ini harganya murah cuma Rp5.000 atau Rp15.000 juga aku lupa ini bisa ditekuk nah simpel kan di shopee banyak powerbank jangan lupa ya tapi aku jarang pakai ini karena aku biasanya sebelum ke masjid dah aku charge full charge full nanti aku sambungin ke data kalau perlu komunikasi sama suami kalau enggak ya aku matiin datanya udah minuman jangan lupa ya guys buat buat minum sama buka sama buat wudhu cuman aku lagi enggak ada botolnya ini guys Oke Oke gitu aja ya guys pengalaman aku dan terakhir kalian yang budgetnya enggak banyak-banyak amat kayak aku ya bukan dari seorang Sultan yang bisa umrah tiap tahun kalian kalau mau beli oleh-oleh aku saranin tapi terserah kalian mending belinya di Indonesia aja guys selisihnya jauh lebih murah di sini gitu di sini toko-toko oleh-oleh umur haji udah banyak banget di online apalagi jadi aku nanti bakal tayangin di terakhir atau di shortku ada ya oleh-oleh umur haji jadi dia udah packaging gitu isinya ada kacang kurma zam zam satunya apalagi tasbeh pokoknya murah satu paketannya itu ada yang 8000 ada yang 7000 tapi kalian bisa ngasih rata ke semua orang gitu kalau kalian mau beli oleh-oleh misalnya gamis cadar atau barang-barang yang unik dari negara sana jangan kalap karena harganya jauh lebih mahal dan ternyata di Indo setelah aku cek harganya jauh lebih murah misalnya bisa 80.000 atau 180 disini 38.000 merknya sama bentuknya sama jadi mohon bijak dalam berbelanja mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian saya doakan kalian yang mau berangkat umroh ramadhan ini Allah mudahkan semoga umroh kalian mabrur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati